Intro Sabtu pagi SD Negeri Kropak II bekerja sama dengan Dinas Arpus Kabupaten Pati mendatangkan perpustakaan keliling atau pusling dalam rangka menunjang program literasi siswa Edi Supangat, Kepala Sekolah SD Negeri Kropak II mengungkapkan selain untuk meningkatkan minat baca siswa kegiatan tersebut sebagai persiapan menghadapi lomba perpustakaan tingkat sekolah dasar mewakili ekskawadanan jakanan pada tingkat kabupaten akhir Oktober mendatang SD kami mewakili kawadanan jakanan dalam rangka menghadapi lomba perpustakaan di tingkat kabupaten kami rasa belum karena terutama buku fiksinya itu masih kami rasa kurang sehingga kami bekerja sama dengan aku sudah untuk menumbuhkan minat baca anak-anak baik-tanya dengan minat baca anak-anak karena buku kami, kami rasa kurang sehingga itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi hubungan perpustakaan ke sini adalah dalam rangka menumbuhkan minat baca anak-anak baik-tanya dengan buku susu yang di perpustakaan kami sendiri perpustakaan SD Kropak II itu masih kurang koleksinya hingga sekarang perpustakaan di SD Negeri Kropak II belum memenuhi standar sehingga perlu diadakan kerja sama dengan Dinas Arpus Kabupaten Pati untuk menambah koleksi buku di perpustakaan diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut ilmu serta minat baca siswa semakin bertambah Dari Pati Jawa Tengah, MitraPos.com mengabarkan Terima kasih telah menonton!